Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Adobe Illustrator dengan tema brosur bimbal tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk filenya tetap stay tune di cerah ini kita langsung pada pembahasannya langkah pertama kita buat dulu settingan file baru dengan satuannya print, kita kasih nama aja disini, bimbal yang keempat ya, karena yang ketiga kedua ke satu sudah di video channel ini kita kasih milimeter satuannya milimeter dengan orientasi landscape kalau sudah silahkan teman-teman, kita buat dulu satu buah objek menggunakan rectangle tool lebarnya 297 dengan tinggi 210 mm dan sekarang tinggal kita buat aja disini ke tengah ya, pada menu line kita klik aja seperti ini nah, kalau sudah selanjut lagi pada menu objek lalu ada pad lalu ada offset pad di bagian yang ini kita di preview dulu kasih tanda minus lalu kasih satu sepertinya satu milimeter satu milimeter aja nah, ini adalah offset padnya kalau belum kelihatan kasih dua juga boleh oke nah, ini udah ada kita zoom dulu teman-teman lalu yang bagian belakang dihilangkan outline-nya silahkan dikunci pada menu objek all lock lalu ada section yang bagian tengah hilangkan outline pilih warnanya agak kontras terasa itu warna abu biar kelihatan white space-nya oke ini ya sampai sini lanjut lagi teman-teman di bagian desainnya ini jadi kita akan dibagi menjadi tiga bagian kita buat dulu disini menggunakan line segment tool nah, seperti ini kasih aja warna hitam teman-teman kalau sudah kita drag dulu ya seperti ini oke sambil menekan alt dan shift lalu lakukan ctrl d nah, seperti itu ya lanjut dipilih ini bagian di sebelah kanan nah, orientasinya kita ubah jangan ke adbot tapi ke selection nah, seperti itu ini juga sama dipilih ke bagian sebelah kiri nah lalu diseleksi lagi semuanya ada horizontal distributed center nah, seperti itu bagiannya ini teman-teman supaya tidak terganggu ya, kita masuk pada menu layer kita kasih aja layer baru ya sekarang kita cut ctrl x pilih layer lalu ctrl f nah kita kunci teman-teman sebelumnya kita ubah dulu menjadi guideline klik kanan make guide nah, seperti itu kunci nah, ini adalah guide-nya atau panduan garis kita di dalam membagi opsi-opsi atau gambar-gambarnya oke gas lagi sekarang tinggal kita buat dulu disini satu buah rectangle tool teman-teman oke lebihkan sedikit lalu kita buat lagi disebelah kiri seperti itu nah, sekarang kita group dulu lalu kita klik kanan dan isolated silahkan dipilih disini satu dua jadi si objeknya itu kita akan buat tumpulkan teman-teman nah, seperti ini maksud saya oke ini satu dan ini juga sama dibuat ditumpulkan aja untuk ketumpulannya atau mode roundnya teman-teman itu bisa disesuaikan dengan keinginan saja yang ini kita kasih warna solid ungu teman-teman ungunya lebih agak ke pink sedikit biru juga diberikan dan ini juga warnanya adalah warna hijau ya hijaunya kita ubah lagi menjadi hijau toska oke nah seperti itu warna-warna cerah yang anak-anak biasanya suka oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat lagi teman-teman satu buah efek seperti cahaya menggunakan poligon tool nah yang ini jadi di poligon tool di klik aja sembarang diganti menjadi angka 3 lalu kita turunkan ke bawah iya seperti ini nah kali ini bagian yang tengahnya itu kita kasih warna putih teman-teman nah seperti ini ya di klik aja di color picker sedangkan yang ini kita kasih warnanya abu-abu teman-teman supaya nanti bisa terlihat dari efeknya nah ini bisa kelihatan ya terus sepertinya terlalu kontras teman-teman kita coba sedikit nah oke kalau sudah silahkan simpan dulu di titik nanti pada bagian background model ya di bagian ketiga sebelah kiri silahkan dipilih tekan huruf R disini lalu di klik nah seperti itu siap kalau sudah sekarang tinggal tekan lt ya kalau sudah menjadi dua seperti itu silahkan tinggal di control d aja nah seperti ini teman-teman nah ini lebih mudah ya kalau menggunakan control d jadi tidak menggunakan efek transform ya biasa aja hanya cuma ada sedikit bagian yang ukurannya tidak sama ya tapi lah ini tidak apa-apa lah oke supaya tidak lama tidak menggunakan efek transform nah kalau sudah sekarang tinggal kita pilih dulu yang ini ya tekan huruf Y atau magic wand disini di klik kita group control G oke dan kita turunkan ke bawah dengan control kurang 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 kiri oke kita coba lihat dulu disini untuk objeknya oh ini ya ada yang isolated group dulu nah ini sudah kelihatan teman-teman untuk objeknya kita cut aja oke ini warna abunya tidak ada di bawah naikkan sedikit nah nah seperti itu yang tadi dipastikan turunkan ke bawah oke ini seperti ini nah sekarang tinggal kita buang bagian luarnya teman-teman jadi caranya seleksi aja semuanya pilih pada menu shape builder teman-teman di shape builder tinggal tekan alt dan dibuang nah seperti ini ini otomatis akan membuang objek-objek yang tidak diperlukan nah seperti itu karena ini masih ada ya nah ini jadi tinggal ditekan aja oke lanjut ini juga sama nah nah seperti itu ini juga sama nah ini jadi rapi ya sekarang oh ini di bagian atasnya masih ada sedikit lagi iya seperti itu dan untuk bagian frame untuk model anak kecilnya teman-teman kita masih menggunakan rectangle tool di gambar aja seperti ini lalu silahkan ditumpulkan teman-teman iya oke ini adalah untuk frame nya ya eh untuk bagian isiannya kita fillnya kasih abu aja dan untuk bagian outline nya ini kita kasih warna putih oke lanjut tinggal kita pertebal dulu warna putihnya dan kita pisahkan teman-teman antara outline dengan fillnya pilih objek ada expand pilih oke dan kita ungroup nah ini si warna abunya udah terpisah lanjut lagi di bagian sebelah kirinya ada seperti label ya nah ini kita kunci dulu yang luarnya biar tidak terganggu oke ini kita buat seperti yang tadi ya nah yang bagian tengahnya maaf bagian pinggirnya kita tumpulkan aja nah seperti itu tumpulkan dulu tekan huruf i pilih pilih bagian sebelah kiri dan kita turunkan ke bawah nah seperti ini teman-teman lalu masukkan lagi eh lingkaran ya atau rectangle itu juga boleh mau lingkaran boleh karena nanti bisa ditumpulkan teman-teman nah seperti ini oke di bagian sebelah kanannya kita tumpulkan aja nah seperti itu jadi membentuknya seperti label yang eh masuk ya teman-teman nah jadi belakangnya masuk di depannya juga sama pilih aja lalu tekan center nah itu nanti untuk frame-nya lanjut di bagian atas ini juga sama kita buat seperti label yang tadi dengan warna putih aja tanpa outline bagian bawahnya kita tumpulkan sama dan untuk variasinya teman-teman kita bisa kasih objek offset pad ada nah sekarang jangan minus tapi tanda plus aja nah ini udah kelihatan ya tanda plus nya tekan oke kita tukarkan jadi outline saja nah seperti itu lanjut bagian yang ini kita kasih drop shadow teman-teman ada effect ada stylize ada drop shadow tekan previous nah ini di kosongkan saja untuk Y nya nah tekan oke oke nanti ya kita rapihkan sekarang tinggal kita masukkan modelnya teman-teman jadi modelnya itu kita sudah siapkan juga gambarnya itu dari pixel.com pixel.com ya nah yang ini teman-teman gambarnya jadi ambil aja 2 oke yang bagian tengah yang ini ya kita turunkan dulu dengan kontrol kurung-kurawal kiri nah kalau sudah seperti ini angle-nya dipaskan pilih lagi kurung-kurawal kiri lagi ya ini bisa dilihat di sebelah kanan bawah saya nah ini dipilih teman-teman objeknya dua-duanya ditekan shift ya seperti itu jadi terseleksi keduanya dan di make clipping mask nah yang ini disimpannya di bawah teman-teman nah karena ini adalah png ya nah ini tidak usah menggunakan frame untuk dipotongnya kalau ilustrator 2021 itu ada crop ya kalau disini kita menggunakannya mesh teman-teman karena fitur crop belum ada di ilustrator cc 2015 teman-teman oke kalau sudah tinggal kita kunci aja lanjut lagi di bagian tulisan teman-teman kita bisa menggunakan text tool ya saya akan contohkan untuk dalam hal ini headline headline dan juga deskripsi jadi kita masukkan dulu namanya adalah bimbingan belajar nah bimbingan belajar kita perbesar untuk fontnya saya menggunakan font akme teman-teman nah ini ya jadi pilih aja akme reguler cache cache kita tipe lalu ada upper cache teman-teman kita perbesar dulu dan di bagian bawahnya kita kasih namanya adalah hafsa ya seperti biasa ini adalah nama anak saya teman-teman warnanya kasih warna biru toska aja yang besar yang atas kita upper kecil yang bawah kita kasih website ya kasih warna hitam aja lalu kita kasih tipe ada cache kasih lower cache nah ini kita kasih www maaf www untuk tulisan webnya kecil aja dan kita gunakannya yang kalibri aja teman-teman oke kalibri kita perkecil iya seperti itu yang belakang ya sudah dikunci nah jadi cara memasukkannya teman-teman tinggal digunakan seperti itu saja terus untuk logo sama ya nanti tinggal dimasukkan di bagian atasnya saja selain daripada itu bila mana tulisannya kurang kontras teman-teman bisa menggunakan outline ya disini di bagian tab appearance kasih outline pilih warna putih nah tapi ini kan jadi tidak itu ya stroke nya turunkan di bawah karakter nah jadi tulisannya kontras teman-teman demikian outline turunkan di bawah ada karakter kasih warna putih nah seperti itu yang lain yang lain sama jadi teman-teman tinggal dimasukkan saja ada pun yang bagian frame ini bisa diberikan warna yang lebih kontras lagi jadi kita bisa menggunakan efek stylize drop shadow tapi jangan warna hitam disini kita pilih overlay saja kita pilih putih teman-teman nah seperti itu dan untuk overlay 100% juga tidak apa-apa tetap bisa kita perbesar untuk blur nya ini menjadi lebih kontras untuk gambarnya sisanya teman-teman saya serahkan kepada anda ya karena tinggal memasukkan tulisannya saja ini tentu tidak begitu sulit dalam arti teman-teman tinggal mengulang cara menggunakan tekstulnya saja ya bila mana dipraktikan oleh dalam video ini tentu videonya akan menjadi lama teman-teman dan hanya mengulang hal-hal yang sudah dijelaskan saja jadi mohon maaf silahkan saja teman-teman untuk hal-hal yang lain pengisian kontennya bisa melakukan menggunakan tekstul ya untuk bagian yang luar seperti ini jadi kita expand dulu kalau seperti ini teman-teman nah lagi expand lagi nah ada notif ada feel ya nah seperti itu lalu kita ungroup nah ini bagian yang belakangnya yang drop shadow nya itu kita kunci dulu nah kita buka dulu semua yang drop shadow kita kunci pilih aja bagian yang ini teman-teman seperti yang tadi gunakan smart builder nah kalau yang ini keluar gunakan aja mesh jadi memang caranya sama-sama aja ya jadi hanya mengulangi saja demikian yang saya tahu pun seperti itu barangkali teman-teman ada yang lebih simple cara-caranya silahkan boleh linknya disimpan di kolom komentar admin amat sangat perlu belajar lagi di dalam penggunaan Adobe Illustrator ini oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan bermanfaat silahkan link downloadnya ada di deskripsi selanjutnya next channel selamat menikmati